Rian Rian kini ungkap hal mengejutkan mengingat dulu terjadi soal pecat ART karena tudingan curi roti di kulkas. Di saat pernikahan kedua pasangan Rian dan Rian 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 resmi berakhir, publik ini makin dibuat penasaran oleh pengakuan Rian setelah Rian kerap menyudutkan mantan suaminya. Diketahui salinan putusan Ria Ricis belakangan bocor hingga menarik atensi publik. Dalam putusan salinan putusan tersebut, banyak poin yang dilayangkan oleh Ria Ricis seolah membongkar aib teku Rian mantan suaminya. Merasa gerah dan tak terima dengan berbagai tudingan itu, Rian lantas buka suara terkait perseteruan antara Ria Ricis dan ibunya yang berhujung keretakan rumah tangganya. Selain perkara yang selalu menyudutkan dirinya, teku Rian mengungkah pria Ricis juga pernah menuduh ibunya mencuri hampers miliknya. Tudingan pria Ricis pada ibunya tersebut membuat teku Rian merasa tertekan, sehingga dia tidak bahagia ketika memberikan nafkah batin. Tak ayal jika sebelumnya teku Rian sempat menolak ajakan tricis mengenai nafkah batin, hal demikian karena Rian mengaku masih diselemuti rasa kecewa dengan sikap istrinya terhadap sang ibunda. Padahal kala itu adik sepupu Ria Ricis justru yang menyuruh asistennya untuk memberikan hampers tersebut kepada tamu undangan, termasuk keluarga yang datang. Sebab adik sepupu Ria Ricis mengira hampers tersebut merupakan barang endorse bukan milik siapapun. Karena itu, Ria Ricis langsung menuding ibu teku Rian mencuri hampers yang tak pernah dikirimkan ke acah sampai sekarang. Ironisnya, hampers tersebut justru berada di kamar tamu, bukan diambil ibu teku Rian. Kejadian Ria Ricis menuding mantan ibu mertuanya mencuri hampers ini lantas mengingatkan publik dengan kejadian memecat salah satu asisten rumah tangganya karena mencuri roti di dalam kulkas. Awal Januari 2023 lalu, Ria Ricis sempat bercerita dirinya pernah memecat salah satu ART di rumahnya karena mengambil roti keset yang disimpannya di kulkas. Kala itu, Ricis mengatakan dirinya sedang ingin sekali makan roti keset tersebut yang sudah dipotong-potong. Di malam harinya, Ricis sengaja menyimpan roti tersebut di bagian bawah kulkas dan menutupinya dengan barang-barang lain agar tak ada orang yang mengambilnya. Esok harinya, Ricis justru mendapati roti tersebut sudah tak ada lagi, sampai mencari orang yang mengambil roti kesukaannya itu. Setelah mengetahui salah satu ART-nya adalah pelakunya, Ria Ricis tanpa fikir panjang langsung memecat orang tersebut karena dinilai sudah tidak jujur. Rupanya, kejadian tersebut Ria Ricis juga melakukan kesalahan fatal, ia tanpa berfikir panjang langsung memecat dan tidak menanyakan alasannya. Faktanya, roti yang hilang itu bukan dicuri oleh ART-nya, melainkan Ricis lupa jika roti tersebut dibagikan kepada seseorang. Dengan Rian, kami tetap saling menyayangi satu sama lain, keluarga Rian adalah keluarga saya, dan sudah kangen sebenarnya sama ayah, kangen sama nyanya, kangen. Karena sudah lama waktu kami, nanti mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu dengan waktu dekat insya Allah.